Mohon maaf nih, bajet tertinggi yang pernah di 45 juta per sekali nyanyi Sekali nyanyi Ui, peace Terima kasih Ini adalah finalis Afi, Afi Junior 1 ya Junior 1 Dan saya termasuk pemerhati Afi Junior 1 Kok si Rani ini dimana sekarang? Ternyata Alhamdulillah ketemu ya Tiba-tiba menghilang bagaikan di telan bumi Nah kita bertanya-tanya Dan yang paling penting adalah Kenapa saya ingin mewawancar Sagi Rani? Karena Sagi Rani adalah asli dari Minang Dan pandai ya Pak Soa Lai Harus-harus Lai Oke Rani Rani kan dulu juara-juara pada dulu Rani Awal pakai Paso Minang, Paso Indonesia Biar semua tahu ya Iya, iya, iya Bener Dulu juara berapa dulu? Tujuh besar Tujuh? Jadi eliminasi ke-7 Eliminasi ke-7 Kan kita semua 12 Nah Rani pas yang ke-7 nya gugur gitu Gugur? Tapi setelah gugur itu kan masih kontrak dong sama pihak televisi ya? Masih setahun Itu setahun ya? Setahun ya Selama setahun Dan Sakirani gimana sih? Kayaknya dilihat dari foto-fotonya kita teruskan itu pialanya banyak banget juara-juara meluluk Iya Nah itu memang anak berbakat dari kecil apa digembleng orang tua apa emang Sakirani nya yang berbakat gitu? Sebenarnya sih hobi ya Jadi emang kebetulan Rani itu seneng kayak fashion show, kayak nari, nyanyi yang kayak gitu Terus orang tua men-support, orang tua mengsalurkan ya sudah akhirnya diikuti terus menang, terus menang Berarti sama kayak yang pernah diliput kemarin itu Iren Intan itu juga kayaknya Iya, Iren Tapi dia nggak sampai menjadi finalis ya, panelis apa finalis sih? Finalis Finalis, nggak sampai dia Oke, yang penting dia punya prestasi tinggi Oh ya, Sakirani sekolah sampai SMA Sampai SMA ya, habis itu meniti karir ya Meniti karir Jadi Sakirani kan mau nanya nih, itu pernah tur antar provinsi nggak gitu ya? Pernah, pernah ke Kandaru, Palembang Pokoknya masih daerah-daerah Sumatera sih, lebih ke Sumatera banyak aja, Jawa-Jawa juga pernah sih Karena orang-orang Sumatera kali ya? Nggak tahu, tapi dia dapat Jopi di situ terus Hoki-hoki kali di sana, hokinya di sana Oh, kira-kira biar dekat sama emang? Emang masih dibawa terus Bawa terus ya? Bawa terus 45 juta itu tahun berapa itu? Tahun 2005 2005 2005, emas waktu itu, kalau nggak salah baru 600 ribu Kalau nggak salah Enggak pernah jualan emas soalnya, jadi nggak tahu 600 ribu, 500 ribu lah Iya, 45 itu udah bersih Udah bersih? Udah bersih Jadi sebenarnya kita tuh ditawarinya tuh 60 Untuk kantor sisanya, 45 yang bersih kita Bawa terus selama kontrak ya? Iya, selama kontrak Pas selesai kontrak setahun itu, Jop masih ada tapi? Masih ada Masih terus berjalan? Masih Itu dipegang sama manajemen? Enggak, pribadi ibu Oh, dipegang ibu langsung? Sama ibu Nah, kan itu waktu kecil ya? 2005 itu berani belasan tahun lah ya? Iya, belasan tahun SMP atau SDS ya? SMP SMP ya? Nah, itu pas beranjak, mulai beranjak pertama aja, mulai berkurang dong? Itu mulai-mulai agak berkurangnya itu sebenarnya setelah lepas SMA malah Karena Rani lebih memilih karirnya, gak dinyanyi lagi Oh, pas SMA? Rani lepas dari SMA, Rani kerja yang lain gitu Salah memilih? Bukan salah memilih, lebih penasaran sih Maksudnya pengen ah, kayak teman-teman gitu kerjanya ini, ini, ini Karena kebetulan tetap boga Oh, ya, ya Kantor-kantor enggak? Kantor juga Oh, itu Jadi Jadi pengalaman kali ya? Terakhir itu di dasyat ya? Terakhir itu, iya dasyat Itu dalam program promo lagu apa-apa? Bukan, bukan Jadi ada program kayak, namanya apa ya? Oh, itu namanya apa ya? Ah, Cilla Cilla dong? Ajang Cilik, iya Ajang Cilik gitu Cuma dia bukan penyanyi Cilik semua Malah penyanyi dewasa semua Lalu berapa ya? Belum lama sih, kayaknya masih 4 tahunan yang lalu deh Oh, baru ya? Baru, baru, baru Tapi Rani, sekarang nih kan Tunggu, jangan sekarang deh Nanti Nah, ini kan bentuknya tuh pas di SMA itu ya? SMA Pas SMA, berani profesi Terus udah mulai miskomunikasi sama penyanyi-penyanyi atau gimana sih? Enggak sih, masih Jadi kerja juga Sabtu minggu weekend Tetap ngambil job gitu Cuma enggak seaktif yang dulu Kalau dulu kan Cuma yang selesai Pokoknya full day itu Rani ngambil nyanyi Tapi kalau pas yang kerja Jadi pas weekend aja Gitu Sekarang masih? Sekarang masih? Terakhir itu Sekiranya udah mulai Enggak Enggak kelihatan lagi Di layar kaca Enggak kelihatan lagi Exist Biasanya ada pampletnya Ada apanya Tahun berapa? Kapan terakhir? Sekitar 5 tahunan lah ya Eh, enggak sih 8 tahun lah ya 28 tahun Dan ini baru Baru mulai lagi nih 2 tahun ini Nah itu ya Masalahnya Sekarang nih Rani Muncul lagi Muncul lagi Tapi di genre yang berbeda Gender yang berbeda Fokusnya di Minang malah Iya Karena Rani Orang Minang Kembali ke Habitat Ke Habitat Saya tinggi-tinggi Tabang Bangau Ulangnya Kakubangan Jawa Susah ya? Itu ya pribasa ya? Pribasanya Kalau kata saya sih Sejauh-jauh terbangnya Bangau Yang sawah bukanlah Bukit Itu apa artinya? Enggak tahu Ya udahlah Daripada musik Oh iya berarti Sekarang ini Masih Manggarap Album atau single Yang lagu Minang Adanya dimana? Adanya di Youtube Ramadis Oke yang Mau yang Apa yang Rindu sama penampil Rani Afti Junior Sekarang terjadi penyanyi Minang Beri dangdut juga deh Dangdut deh Bener-bener Banting setir Tapi mudah-mudahan Seperti dulu lagi ya Amin Dengan Dengan Gaya yang baru Muncul Ini juga ditayangin Beberapa media Elektronik Iya Gak apa-apa ya Mantap dong Terus Yang bikin Rani Wadidu setakat Gak bersemangat Atau gimana Cepat gak semangat Kayaknya gitu kan Hilang gitu Gak semangat dinyanyi Kenapa? Support sih Kayaknya Jadi Kebetulan Rani punya abang 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 Kalau mau nyanyi Gak ngeliat muka dia Gak jadi nyanyi Mau lomba Ngeliat muka dia Gak jadi lomba Bener-bener Apa ya Terpaku sama dia Jadi ibu tuh sampe bilang Ini anak mbar gue Ini anak mbar gue Gitu Mirip ya Mirip banget Terus kebetulan Kebetulan Beliau juga Di entertain juga Di FPV juga Dia nyanyi juga Di lomba juga Pernah-pernah liat Pernah liat Allah sayang sama dia Udah 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 gak ada Meninggal 4 tahun lalu 4 tahun lalu ya Berarti Namanya siapa? Edo Berarti Mulai dari 4 tahun yang lalu Mulai hilang semangat Udah Uring-uringan sih Kayaknya Jadi males Karena ya Emang Teman-teman sama dia Apa-apa sama dia Terus tiba-tiba Harus gerak sendiri Kayaknya tuh Gak tau Bisa gak sih Kayak Supportnya dari dia Semangatnya dari dia Jadi 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 Keadaan agak rame Terlalu banyak ambulan ya Ambulannya cuma satu Oh iya Kebanyakan orang yang Soping gitu Terus abis itu Udah patah arang Harapan udah merasa Gak ada lagi Bagaimana? Sebenernya kalau patah arang sih Enggak Cuma kayak Apa ya Baper kali ya Ya karena ngerasa Gak semangat Jadi Jok ditolak Jadi Sekarang nih Nongol lagi nih Nah pasti ada dong Sosok spesial Yang selalu menjemangat Siapa gitu Orang tua lah Orang tua lagi Balik lagi ke orang tua Jadi orang tua tetap memotivasi ya Motivasi Atau ada kawan-kawan yang Men-support mungkin Sebenernya lebih ke orang tua sih Jadi orang tua bilang kayak gini kan Kita kan berdua tuh Kita kan berdua nih Sama nih Hobbitnya Hobbitnya sama Dan dari kita pun juga sama Akhirnya kan Ibu bilang Oke Kamu Mau maju apa enggak Kamu maju Anggeplah kamu Ngecapailah cita-cita abang kamu Yang kemarin Saat dia waktu drop itu Sebenernya karirnya lagi bagus-bagusnya Tiba-tiba dia jatuh sakit Dia jatuh sakit Terus Dipanggil sama Allah Terus akhirnya Aku juga sempet drop juga Gara-gara itu kan Terus kata ibu Gak sayang Kamu gak sedih Abang kamu juga pasti sedih Kamu kayak gitu Jadi lanjutin lah Lanjutin lah Jadi sekarang tuh Apa yang aku lakuin tuh Kayak apresiasi Put abangku sih Gitu Bisa sekali Ini bener-bener cerita yang sangat Bisa dijadikan Senetron kayaknya nih ya Senetron banget Kayaknya Indosiar Ambil ceritanya Indosiar Indosiar lah Nggak dong Cerita yang baper-baper kan Indosiar yang punya Jadi Jadi susah berkata-kata Biasanya kan orang nanya Rani asli dari mana Itu depan Kita belakang Rani asli dari mana Rani aslinya Coba tebak Kalau dilihat dari muka Bau-baunya sih Satu kampung Bau-bau Emang ada baunya ya Baunya sama Bau-bau bareng Solo Iya bener-bener Jadi lahirnya di Solo Ayah itu padang panjang Ibu itu dilam Dilam Oh dilam Dilam itu di atasnya Maru Paneh ya Dilam 97 Dilam 92 Gak tau juga ya Soalnya Rani udah gede disini Gak akan ada film tuh Dilam Ya Allah Rani sigaptek itu kali ya Gak pernah nonton loh Ada TV pun TV yang nonton Rani kayaknya Kesian di anak sekarang ya Taunya handphone doang Musa gak tau sih Dilam 92 Dilam 92 Dilan kali Dilan Oh dilam Omong lawak bilang Omong lawak ngomong Jet lag Joknya gagal Joknya gagal Jok Tadi aku bilangnya Jok Oke bro Jadi asli bareng Solo ya Dan Rani mulai dari sekarang Akan selalu eksis Insya Allah Ayo kita support Ambe-Abe ya Saya kira ini Orang yang prestasinya Bener-bener banyak Dari mulai kecil Tiba-tiba Jangan sampai matalah ya Ini Kata-kata terakhir ya Meninggal loh Ya bukan Bukan kata-kata terakhir Motivasi Motivasi Dari Dawan Mulifah Iya Sebaya Saki Rani Mulai dari sekarang Semakin maju lagi ke depan Semakin sukses lagi Dan Jangan ada yang namanya Tidak semangat Jangan ada yang namanya Mataharan Oke Oke siap Dan kita harus tetap Bahagiai orang tua Karena membahagiakan orang tua Sama kita membahagiakan diri kita sendiri Bener Kita gak bakal bahagia Kalau orang tua kita tidak bahagia Bener Betul Jadi Rani Rani buat Mungkin masih ada yang Para penggemar Sakir Rani yang masih tersisa Yang mencari-cari Sakir Rani Boleh disapa dikit Halo Halo teman-teman semuanya Yang masih ingat sama Rani Oke Aku kembali lagi Iya aku kembali lagi Di Youtube ya Jangan lupa Di Youtube ini ya Karena media sekarang TV aja udah susah banget ditonton Sekarang kan Iya TV sekarang malah jarang Orang lebih senang ke Youtube sih kayaknya Oke sesuai terus Buat Sakir Rani Iya Seperti biasanya Majulah Minang Kapong Majulah Indonesia Bersama saya Dapan Mulipa Dan disuruh saya ada Sakir Rani Putri Bakri Di Mulipa Channel Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.